Intro Saat ini saya sedang berada di Markas Komando Sport Brigade Harimau dimana saat ini terlihat 8 truk mobil PS pengangkut kayu yang diduga ilegal atau tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap. Berikut liputannya. 8 truk mobil PS ini ditahan karena tidak memiliki dokumen lengkap yang mana di hari pertama tertangkap 5 truk, disusul di hari kedua 2 truk, dan di hari terakhir 1 truk. Berdasarkan keterangan dari sopir kayu-kayu tersebut berasal dari daerah kumpeh. Diduga 8 truk mobil PS kayu ini milik perusahaan berinisial I. Hingga saat berita ini ditayangkan, kasus ini masih dalam pengembangan. Disampaikan juga oleh Ketua Gakum Sumatera, Eduard Sembiring, bahwa hal seperti ini sangat diharapkan untuk tidak terulang lagi. Dihimbau juga untuk masyarakat agar tidak melakukan hal seperti ini. Pesannya, kayu kita boleh digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin, namun ikuti prosedur dan lengkapi surat-suratnya. Itu dari Kecamatan Kumpih Hulu. Kemudian berapa pelaku yang buka masyarakat? Iya, itu kan sebenarnya ada 3 tahap. Yang pertama itu 5 truk, terus yang kedua 2 truk, kemudian yang terakhir itu 1 truk. Jadi sekarang ada 7 tersangka, ke-7-7-nya sudah ditetapkan dan sudah ditahan, sudah dititip di LP. Terus ditujukan ke mana kayu-kayu disini? Rencananya dibawa ke show mill. Pengakuan dari supir itu dibawa ke show mill. Selanjutnya menyinggapi hal seperti ini, kedepannya gimana? Iya, kita berharap supaya masyarakat ketika mengambil kayu supaya mengurus izin, artinya mengambil dari tempat yang legal. Tapi tadi kami dengar di lapangan itu dari sebuah perusahaan, dari BITU? Ada indikasi ke sana, tetapi kita masih memproses pelaku lapangannya. Nanti mungkin dalam pengembangannya kita akan mendalami lagi. Yang pasti, para sopir ini ketika kita tanya, ini dimuat di mana? Mereka semua menjelaskan ini berasal dari lokpon PT. PDI. Inisialnya lah. Saya pikir nanti ini kita masih pengembangan. Ini baru berdasarkan keterangan dari supir. Bahwa memang itu, dan kita sudah melakukan olah TKP, memang ada pelang PT itu di lokasi pemuatan itu. Iya. Demikian. Selanjutnya pesan, Pak, untuk perusahaan yang mungkin, berangkali bakalan melakukan itu. Iya. Kami, Balai Gakum Sumatera, dalam hal ini, unit pelaksana teknis, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menghimbau kepada semua masyarakat, agar mengikuti aturan yang ada. itu. Itu. Artinya, ketika mau mengambil kayu, artinya hasil hutan ini boleh diambil, tetapi ada aturannya gitu. Aturannya mohon itu diikuti. Tetapi, ketika ini tidak boleh, itu kami berharap, jangan coba-coba untuk memalsukan dokumen. Karena pasti kami tahu, meskipun menggunakan dokumen angkut yang palsu, pasti kami tahu, karena ada instrumen yang bisa kita gunakan melacak gitu. Jadi, tolong ikuti aturan, dan kami berharap ini kejadian terakhir. Dalam arti, jangan lagi ada orang yang melakukan perbuatan yang ilegal seperti ini. Sehingga hutan kita bisa lestari. Ya, makasih. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari Markas Komando Sport Brigade, 3D Harimau Provinsi Jambi. Saya Lisa Monika, Juru Kamera IPAN, Salam Tri Brata.